Komirsa ratusan warga dari berbagai komunitas budaya menggelar aksi topo bisu di Tugu Palputih, kota Yogyakarta. Dalam aksinya ini mereka menyuarakan aspirasi soal maraknya fenomena politik dinasti yang berpotensi merusak tatanan demokrasi tanah air. Deretan pelakat dengan ragam tulisan mengkritik politik dinasti ini diusung para pesat aksi. Koordinator aksi Endro Yoko mengatakan topo bisu sebagai wujud protes yang mereka gulirkan ini tidak ada kaitannya dengan putra Presiden Jokowi Gibran Rakabu Minggeraka yang menjadi bakal cowok pres Prabowo Subianto. Ia mengaku aksi kali ini merupakan murni kepedulian terhadap masa depan demokrasi Indonesia. Menurutnya demokrasi di Indonesia harus dijalankan dengan basis kebudayaan dan budi pekertir luhur tanpa muatan politik dinasti di dalamnya. Pengunjuk rasa berharap para pemimpin sekarang dan di masa mendatang bisa betul-betul berpikir bijak untuk kebaikan rakyat dengan menjaga demokrasi. Aksi damai, aksi komunitas yang meduli kebudayaan dan lain sebagainya. Di mana aksi ini menunjukkan aksi yang damai, aksi yang santun, aksi yang berhadap. Bagaimanapun kita punya kebudayaan, kita punya budi pekerti luhur, jangan sampai negara kita itu yang sudah benar-benar baik, sudah benar-benar demokrasi. Itu tercidai dengan teman-teman.